Setelah dilakukan penyelidikan oleh tim intral waktu itu, kemudian ditingkatkan tahapnya ke tahap penyelidikan dengan penetapan tersangka senama HSA tadi, ini adalah HSA. Kemudian setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak tiga kali ke alamat yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan tidak pernah memenuhi penggantan tersebut. Untuk upaya lain, kemudian kami memanggil melalui mas media, kalau tidak salah dua kali ya. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa keberadaan bersangkutan ada di Jogja, bekerja di Jogja. Setelah itu kami minta kepada informasi bahwa tolong dipantau keberadaannya. Kemudian yang bersangkutan dalam perjalanan ke Surabaya, informasi yang kami dapat melalui Jogja Terat ke Surabaya, dari Surabaya ke Sapi. Kemudian dari Sapi menjadukkan baju, tadi malam dini hari sampai di Indes, tadi pukul 9, informasi yang kami dapat bahwa yang bersangkutan ada di rumahnya. Sehingga kami bersama tim melakukan penangkapan yang bersangkutan di rumahnya. Pada saat kami melakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari pasal yang bersangkutan. Untuk pasal yang dikenakan, pasal 2, pasal 3, orang tidak ada korupsi, yaitu pasal 55. Nah penerapan di umpasa 55 ini dikhawatirkan kita ya.